Hai guys, ini aku udah di soto Riza Katanya sotonya enak banget, kalian mesti coba deh sini Gimana nih? Emang enak ya? Iya, enak, ini sotonya sotonya dana Pokoknya beda daripada soto-soto yang lain Yaudah, yuk kita makan dulu Dan ini dia Udah udah kita pesen ya Langsung sama pemiliknya Dengan kakak siapa ini? Tidak, kakak Jadi dia yang punya soto Riza ini Kita pesen yang soto ayam Ini ayam selirnya Terus ini ada sambelnya, loangnya Ini udah banyak habis kan ya Biasanya ada ayam, daging, usus babat parah Lengkep nih, ada usus babat Biasanya ada udang juga Nah, ini ada udang Ini ada perkedelnya juga Begitu deh, pasti enak banget Karena langsung nih sama pemiliknya Ini harga seporsi berapa, kak? Satu porsinya harganya, kalau ayam Rp30.000, kalau daging Rp35.000 Oh, oke, kalau udang? Kalau udang Rp50.000 Oh, ini Iya, udangnya memang udang yang besar-besar itu Ini udangnya ini, kalau kayak gini nih Sudah berapa lama jualnya, kak? Oh, ini padanya turun-temurun ya nih ya? Resep orang Dari turun-temurunnya nih, orang tuanya nih Nih guys Ditambahin apa lagi nih ya? Oh, cabenya Ini yang khasnya juga nih Wih, mantep Oh, dapet perkedelnya Langsung dilayani Ini guys, kita coba dulu Enak banget Kita masukin cabenya Ayam banget, gak terlalu asin Terus ayamnya empuk banget Aku lupa Mendingan kita Masukin lemon Biar makin segar Mantap Mantap Ini ada perkedelnya juga Enak banget Enak banget Pokoknya kalian bisa coba Datang ke sini Guys, keripik kentang ya Kita masukin ke sini Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Yaudah kita langsung ke Boleh tahu dijelasin kak ini apa aja nih Yang membedakan dari produk yang lainnya Jadi Vita Tha Food itu Suku UMKM yang lagi Merintis, jadi Vita Tha Food itu Kepanjangan dari biar tangga takut Jadi Vita Tha Food itu Dirintis sama suami istri Saya istrinya Ini ada keripik kentang Ini ada stik eju Ada beberapa varian rasa Ada balado, ini kebetulan balado Untuk yang original, jagung bakar Dan cokernya sudah so hot Terus ini ada bumbu nasi minyak Ini sama cheese bisa langsung dimasak Ke rice cooker, dia sebenarnya ada 3 cara Cara pertama bisa langsung dimasukin Ke dalam rice cooker Yang kedua itu dituangkan ke nasi yang penas Jadi emang benar-benar penas Terus nasinya tinggal dituang ke nasi Terus tinggal diaduk aja Terus yang ketiga dengan cara mengumis Jadi seperti kita masak nasi goreng gitu Jadi dimasukin bumbunya Sembunnya bisa dikembangkan Bawang merah, bawang putih Dikombinasi aja sendiri Terus dicampurkan bumbu nasi minyak Ditumis, lalu dimasukkan nasi putihnya Dan ini sudah ada rasanya doang yang jelas ya Dan ciri khasnya Aceh ya Jadi Aceh itu memang kayak rempah Jadi disini kita juga memakai rempah-rempah yang udah ada Disini Kalo yang ini gimana, sama ya? Ini sama, jadi ini kemasan yang Misalnya yang ekonomis Ini Rp10.000 harganya Kalo ini Rp30.000 Tapi ini bisa beberapa kali masakan Kalo misalnya ini, dia Rp1.500.000 Kalo ini dia, jadi di dalamnya ini sama seperti ini Ini ada rempah-rempahnya Ada kayu manis, ada pandannya Ada pandan, bawang merah, bawang putih, kayu manis, kapulaga, jahe, bawang Jadi memang kayak rempah-rempah Jadi khasnya itu keluar banget rasanya Rempah-rempahnya itu Kalo ini memang cocok untuk traveling, untuk anak-anak kos Nih boleh gak, aku nanya nih Saya kan banyak rumor nih, tentang daun ganja Nah itu apa disini ada nih? Kalo saya ganja, gak ada pake semua sekali Jadi legal, kalo kalian boleh makan ini Karena gak ada yang mengandung ganjanya Nah, terus ini ada bawang goreng Ini bawang goreng premium Dan Alhamdulillah selama ini kita bisa terjual sampai 1000 botol per bulannya Itu harganya berapa gak? Ini harganya Rp30.000 Dan ini bisa dapetin ke beberapa selain yang ada di Aceh Dan kayak supermarket-supermarket gitu juga udah ada Terus kalo misalnya ini, StKJ tadi Ini bisa dapet di supermarket terbesar di Aceh Itu apa tuh, supermarket apa itu? Boleh sebut narkah, kak? Oleh Suzuya Ya, Suzuya yang disini ada Yang di pasar Aceh juga ada Kalo ini, kayak di 212 Mart juga ada Ini di souvenir souvenir Nah, kalo datang lagi ke Aceh Ini bisa dapetin di souvenir souvenir Aceh Terus untuk harganya apa beda, kak? Kalo langsung nih ke penjualnya nih ya Bedanya 1000 atau 2000 rupiah gitu Biasanya kan kalo misalnya mereka ada pajaknya ya Kayak gitu, kalo kita kan gak ada disini Ya, cuman bedanya gitu Oke Dan ini kalo kalian mau order Misalnya kalian lagi di luar kota Tapi rindu masukkan Aceh Bisa hubungin mana nih? Ya, jadi bisa langsung follow instagramnya Di Tanpa Food Atau di 0852 760-7715 Atau bisa langsung ke tokonya Di Jalan General Amatiani Nomor 67 Penayong Tepatnya di Rumah Makan Soto di Jalan Nah, gitu deh guys Ya udah, nih kalian pokoknya mesti cepet-cepet order Karena ini banyak banget yang favoritnya soalnya Ya udah gitu dulu ya Makasih kakak Ada yang mau disampaikan lagi kak? Oh iya, kabarkan ke dunia Kalo ada produk Aceh yang enak-enak Ada steak keju, ada bawang goreng, ada hukum nasinya Dan kerip ikan taruh Terima kasih Guys, aku punya kabar Kabar baik Dari penjualnya ini nih Ini gratisnya loh kita makan disini Kalo misalnya kalian beli banyak nih Siapa tau Hoki-hokian ya Halo Ibu Nah, ini Big Bossnya nih guys Dari Soto Riza Nah, ini resep-resepnya itu loh Dari tangan beliau Udah berapa langsung ke depan ya? 38 tahun Wah, 38 tahun guys Gila, lama banget Dengan ibu siapa ini? Ibu Anissa Kenapa jadi Soto Medan ini? Sedangkan di Aceh juangnya Iya, mungkin ya Kita di Medan kan sudah ada Ini lapan saudara, tujuh yang juangan Hmm, iyo ya Medan tujuh cabang Di sini satu Oh, oke oke Oh, jadi ini cabang dari Medan? Iya, dari Medan Oh ibu orang apa ini ibu? Pasuk ke Jawa Pasuk ke Jawa Oh Jawa apa ibu? Jawa apa ini? Apa? Jawa Delhi Jangan lupa datang kesini ya Kalian mesti cobain yang namanya Soto Riza ini Soto Riza, Jalan Ahmad Yanii Nah Jalan Ahmad Yanii Oke deh, makasih ibu Makasih ya sama-sama Iya, permisi ibu Yo guys, ini ibu Iya, salam ibu Oke deh guys, ini kita lanjut dulu Perjalanan ke selanjutnya Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa di like and share Dan apalagi ya Jangan lupa di coba semua kuliner yang ada di Aceh Selamat menikmati Terima kasih.